Intro Cristiano Ronaldo mengukir sejumlah rekor setelah membantu mengantar Portugal meraih kemenangan Atas Ghana di Piala Dunia 2022 Pertandingan Portugal vs Ghana pada laga grup H Piala Dunia 2022 Berlangsung di Stadion 974 Doha Qatar pada Kamis 24 November 2022 malam waktu Indonesia Barat Duel Portugal vs Ghana tuntas dengan skor 3-2 Portugal memetik kemenangan pertama di Piala Dunia 2022 Berkat gol-gol Cristiano Ronaldo, Joao Felix dan Rafael Leao Bagi Cristiano Ronaldo satu gol ke Gawang Ghana membuatnya mengukir rekor baru Yang pertama Cristiano Ronaldo menjadi pesepak bola pertama Yang mencetak gol dalam 5 edisi Piala Dunia secara beruntun Yakni 2006, 2010, 2014, 2018 dan 2022 Cristiano Ronaldo juga dinobatkan sebagai player of the match Alias pemain terbaik laga Yang menjadi pemain dengan penghargaan player of the match terbanyak dalam sejarah Piala Dunia Lalu Ronaldo memegang rekor pencetak gol termuda dan tertua Portugal di Piala Dunia Yang mengikuti jejak Ivi Kaolik dari Kroasia dan Michael Laudrup dari Denmark bagi negara mereka masing-masing Yang keempat Cristiano Ronaldo adalah pemain tertua kedua yang mencetak gol di Piala Dunia Yaitu 37 tahun 292 hari setelah Roger Mila dari Kamerun pada 1994 dalam usia 42 tahun dan 39 hari Yang kelima pemain berinisial CR7 ini juga menjadi pesepak bola Eropa tertua yang mencetak gol di Piala Dunia Yang mengungguli Gunnar Gren dari Sweden yang berusia 37 tahun 236 hari pada 1958 Seusai laga Cristiano Ronaldo mengaku bangga dan senang bisa menjadi pemain pertama yang mencetak gol pada 5 edisi Piala Dunia Bukan hanya itu Ronaldo juga senang bisa mencetak gol dan membantu Portugal meraih kemenangan atas Ghana Kemenangan atas Ghana membuat Portugal memimpin kelas main grup H Piala Dunia 2022 dengan catatan 3 poin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!